Dengan tunjuk dua jari itu gimana Candanya ya, garing gitu, tidak lucu Tidak, dan konteksnya Tidak mendidik menurut saya Fair, kalau tunjuk dua jari Jari dua jari Itu adalah bagian dari Kampanye, dari cabar presiden Yang dia dukung, dia berkampanye disitu Jadi penistaannya itu menurut saya Disitu tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Dua penggawa kewarasan kita Sekarang sedang sibuk Melihat HPnya Karena ada tiga isu penting yang sedang dilacak Pertama, apa betul Zulhas telah menista agama Kedua, kenapa JK secara lugas Menyatakan dukungannya Dan ketiga, ada Satu percakapan Yang tidak berkaitan dengan kampanye Atau tidak bolehkan dengan Pemilihan presiden Tapi berkaitan dengan KPK Ada informasi Ferry Amsari marah-marah Di depan pimpinan KPK Agak-gak percaya sih Tapi ini tidak akan kita lecak Kemana itu? Ada tiga isu penting Sudah wajah selesai loh bos Gak boleh ngecek subscriber Naik seratus Jadi sepuluh ribu dua ratus Teruskan Teruskan Kita harus bisa menalahkan Bisa yuk Semangat-semangat Henry Lo gak tulus loh Lo ngerasa tersaingi kan Karena susu Teruskan 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 Dibukakan oleh UAS Di Hidayat Itu sama aja Dan yang kedua Untuk menyatakan Itu menista Maka kemudian Harus ada ahli Yang menjelaskan Bahwa itu menista Dan artinya Polisi tidak serta Merta masuk Dan biasanya Penjuru penistaan Dalam kontak islam Itu adalah Mui Nah kalau saya lihat Mui itu apa Manchester United Indonesia Nanti dibilang Menistakan agama Padahal karena Berhadapan orang Liverpool Itu agak melecehkan juga Ya dijelas Mui-mui Orang biasanya ngomong Mui Ini Mui-mui Mui itu organisasi besar Minimal Terbandingkannya dengan Klub bola yang juga besar Ya gimana Bukan Klub bola yang Aduh Mui-mul Yang rasa juaranya Kan bukan Lui Mui Mui Itu gimana tuh Balik lagi Balik lagi Itu Mas Anies dan Uwas Juga bicara soal itu Sambil bercanda Dan Pak Zul Kesannya sih sebenarnya Apa betul dia bercanda Itu juga mesti diperiksa Apa bercanda Nah kalau saya melihat Ada perbedaan yang Paling signifikan Itu gini Pak Zul Menyatakan Itu dalam sebuah forum Dimana ada forumnya dia Bagiannya dia Sebagai menteri tuh Yes Kapasitasnya menteri Menteri yang juga peserta Ya kan Partai pendukung Terus dia menjelaskan Dengan Meng 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 Mengafiliasikan Bahwa sekarang Tidak lagi Dengan Jangan terlunjuk Tapi gunungkan dua jari Bahkan tidak membaca Amin Jadi itu yang Dijelaskan Sama dia Dan tidak bisa itu Dianggap sebagai Main-main Karena justru Memain-mainkan Agama itu Yang disebut dengan Menista kan Sebenarnya disitu Nah itu Itu yang menurut saya Membedakannya Sementara Anies dan Uwas kan Masa kemarin Tidak ada orang Yang berdoa Dan mengucapkan doa itu Makan mengeningkan cipta Itu kan pertama Dibuka dengan situ tuh Joknya Terus kedua Uwas kemudian Khawatir nanti orang Tidak lagi menggunakan Telunjuk Khawatir loh Kalau ini Dia sudah menjelaskan Bahwa sekarang Orang tidak lagi menggunakan Tapi menggunakan dua Itu jadi Dia sudah Sudah menjelaskan Bahwa ya Sekarang orang Orang-orang yang kelompoknya Zulhas itu Tidak lagi Menggunakan tasyatnya itu Hanya dengan satu jari Telunjuk Jadi disitulah Yang saya sebut Penistaannya itu Udah sempurna Sebenarnya Cuman lagi-lagi Apakah MUI Menyatakan itu Saya gak tau Ini Ini ada ini Wakil One Team UI One Team itu apa ya Wakil Dewan Pertimbangan Jadi baru Orang-orang ya Apa ini Disebut representasi MUI ini Karena disebut MUI Mui lah Enggak Maksud gue Apakah ini Pernyataan seorang Atau sudah representasi Dari kepentingan lembaga Ini malah Ini malah jelas nih Menurut si canda Zulhas Masuk kategori Penistaan agama Coba kalau lihat Penjelasannya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Muhyiddin Junaidin Memandang Candaan tentang Sholat yang dilakukan Ketua Umum Partai Pak Yuluki Frihasan Dalam kurung Zulhas Sebagai Penistaan agama Jadi dia Itu orang ini Kan Kalimat Menggunakan Penunjuk Lantaran cinta Itu Nistanya disitu Jadi cinta Pada seseorang Membandingkannya Disitu Membandingkan dengan Manusia Iya Padahal dalam Kategori Ilmu agama Tidak boleh Kecintaanmu Terhadap Makhluk dunia Itu Melebih Kecintamu Kepada Allah Disitulah titik Penistaannya Gitu Siapa ini Yang komen dulu Ludo Ustadz BW Yang diramati Allah SWT Amin Secara Konstitusional Perlindungan Terhadap Nilai-nilai Agama Itu kan Dijamin Konstitusi Baik Pasal 28 Maupun Pasal 29 Penghormatan Dan Perlindungan Hak Untuk Menjalankan Nilai-nilai Agama Itu Dirindungi Jadi Tidak patuh Juga Sebenarnya Politisi Kita Menggunakan Nilai-nilai Agama Isu Agama Untuk Kemudian Jadi Bahan Candaan Di tahun Politik Ini Dan Itu Bukan Candaan Loh Dia Pikir Candaan Tetapi Itu Lebih Kepentingan Politik Dan Bahkan Menghina Di titik Tertentu Ajaran Agama Sebagai Orang Yang Tentu Menurut saya Karena Partainya Basisnya Dan segala Macam Mestinya Beliau Punya Pemahaman Agama Yang Baik Tidak Mungkin Kalau Setelah Al-Fatihah Itu Tidak Ada Apa Dizahirkan Kata Amin Dizahirkan Didiamkan Aneh Itu Bagi Saya Dan Itu Sya Allah Apa Ya Gak Apa Orang Harusnya Ada Panggilan Dari Tokoh Tokoh Politik Bahwa Ini Urusan Politik Ini Urusan Agama Jangan Salah Gabung Misalnya Apapun Pilihan Anda Kalau Anda Muslim Begitu Al-Fatihah Dalam Sholat Berjamaah Ya Anda Harus Aminkan Karena Itu Nilainya Dan Amin Disana Maknanya Beda Dengan Amin Dalam Ruang Politik Jangan Karena Kebetulan Sama Lalu Ditiadakan Dan Dinyatakan Itu Sebagai Bentuk Kecintaan Kepada Calon Kata kuncinya Disini Nah Itu Saya Tidak Ingin Kita Memudahkan Pasal-pasal Blas Penilo Nistan Agama Tetapi Juga Tidak Ingin Orang Dengan Sukacita Biasa-biasa Saja Politis Dan Lain-lain Untuk Menghina Apa yang Diakini Sebagian Warga Negara Indonesia Apalagi Dalam Konteks Partai Yang Punya Dasar Agama Yang Baik Jadi Memang Janggal Apa ya Ucapan-ucapan Itu Sikap-sikap Itu Hanya Karena Ingin Berpihak Kepada Satu Calon Apalagi Itu Saya Belum Pernah Ini Kan Furuinya Di Dalam Agama Soal Adab Bagaimana Bentuk Tangan Sikap Tangan Itu Furuinya Tapi Tidak Satu Furuinya Pun Yang Saya Pahami Ini Ilmu Agama Saya Dangkal Ada Furuinya Tau Kami Memang Penggemar MU Berdua Tetapi Untuk Kemahaman Agama Itu Kami Tau MU Syariah MU Syariah Ya MUI Tadi Mas Tapi Furuinya Itu Menurut Saya Tidak Ada Satupun Saya Melihat Dalil Atau Apapun Perbedaan Cabang Cabang Pemahaman Itu Dengan Tunjuk Dua Jari Itu Gimana Candanya Garing Tidak Lucu Tidak Dan Konteksnya Tidak Mendidik Menurut Saya Kalau Tunjuk Dua Jari Jari Dua Jari Itu Adalah Bagian Dari Kampanye Dari Pertama Presiden Yang Dia Dukung Berkampanye Disitu Jadi Penistaannya Maksud saya Disitu Bagi Saya Itu Bukan Cara Berkampanye Yang Diperbolehkan Masa Kalau Dia Berkampanye Dia Boleh Mengubah Ajaran Agama Coba Bayangkan Atau Gini Contoh Jangan Dipotong Berbahaya Viral Ya Itu Menurut Saya Orang Tahulah Adabnya Nah Sekarang Kalau Orang Tidak Punya Pengetahuan Agama Masyarakat Yang Mungkin Jauh Dari Karakter Partai Yang Dekat Dengan Agama Menyampaikan Mungkin Kita Bisa Menasihati Dan Memberikan Pemahaman Keilmuan Tetapi Ini Kan Tokoh Besarnya Denkot Partai Aneh Kalau Kemudian Dia Melewati Batas Itu Nah Di dalam Pasal 28 I Dan J Sebenarnya Ada Pembatasan Pembatasan H Dia memang Punya Hak Untuk Berkampanye Terhadap Salonnya Dia Punya Hak Untuk Menyatakan Apa Yang Ada Dalam Pikirannya Tetapi Hak Dia Itu Tidak Boleh Kemudian Merugikan Hak Orang Lain Inilah Yang Kenal Dengan Sebagai Pembatasan Hak Karena Merugikan Hak Orang Lain Tidak Boleh Rasis Kita Tonton Perkataan Perkataan Sekarang Dia Kok Gak 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 Sakin Cintanya Sama Pak Berkoboy Kan Sakin Dalam Keposes Menteri Loh Disitul Kan Gini Pak Sekarang Banyak Gini Pak Kan Kampangnya Ini Jadi Ada Dua Isu Disitu Itu Forum Kementerian Saking Apa Dan Dia Kementerian Saking Cintanya Pada Kata Cintanya Dia Menunjukkan Afiliasinya Itu Dan Itu Bukan Di Ruang Kampang Nah Disitu Masalahnya Tapi Baiklah Kalau Dia Mau Melapor Ke Bareskrim Silahkan Lapor Dan Mudah-mudahan Nanti Akan Diperiksa Oleh MUI Apakah Memang Penistaan Itu Termasuk Unsur Disitu Tapi Itu Harus Dilaporkan Juga Ke Bawaslu Kalau Itu Forum Kementerian Lalu Dia ASN Dia sebagai ASN Tindak Pidannya Dia sebagai Menteri Oke Nah Ada yang Menarik Sebenernya Bukan Sekedar Pernyataan Itu Ini Mesti Ditanyainya Ke Hendry Kok Tiba-tiba Secara Lugas Pokusnya Bukan Tiba-tiba Kok Secara Lugas Pak JK Membuat Pernyataan Mencari aja Mendukung Iya Masih Mau bahas Dulas Oh Enggak Dia Khususus Untuk Pak JK Ini Dia penting Kenapa Pak JK Begitu Lugas Kalau menurut saya Ini kalau kita Mengacu pada Pengalaman sebelumnya Pada saat Pak Jokowi Mengatakan Cawai-cawai Kan sebetulnya Kita juga Sudah tahu Kalau dia mau Cawai-cawai Tapi kenapa Kemudian dia harus Berkata ingin Cawai-cawai Nah itu menurut saya Pak Jokowi itu Berkomunikasi Dengan tokoh lain Saya menduganya Dia berkomunikasi Dengan Bumega Bahwa dia ingin Cawai-cawai Nah sama nih Pak Yusuf Kala Oke Ini harus Mendeklarasikan Bahwa dia Mendukung Anies Baswedan Padahal Semua Banyak orang Tahu bahwa dia Memiliki Hubungan Gak usah Gak usah ngomong Begitu pun Sudah ketahuan Ini karena dia Selain Ingin Mendeklarasikan Posisi Juga ingin Berkomunikasi Juga Kalau saya Menduganya Dia ingin Berkomunikasi Ke Pak Jokowi Dia ingin Mengatakan Kali ini Kita berseberangan Kali ini Kita berkompetisi Mesti Diungkapkan Karena Menurut saya Juga Anies ini Memerlukan juga Dukungan tokoh Bangsa Kan Ganjar kan Sudah ada Ibu Meka Gitu ya Sementara Di Rabowo Ada Jokowi Dan Banyak banget Di sana Gak tau Kenapa Ngumpul di sana Kalau Anies itu Sebetulnya kan Tokohnya Suryapalo Suryapalo Jarang muncul Malah sih Kalau Suryapalo Nanti kita cek Suryapalo Nah karena jarang muncul Saya rasa Pernah ada Representasi kuat Seorang tokoh Dari Anies Baswedan Dan Pak JK Napaknya Mengambil tanggung jawab itu Mengambil peran Dan tanggung jawab disitu Ya ini mohon maaf juga Kalau salah ya Pak Suryapalo Ya Tapi Pak Suryapalo kan Sering di luar negeri Berobat ya Jadi mungkin Kombinasi antara Suryapalo dan JK ini Bisa memboosting Suara Untuk Anies Baswedan Iya Nah jadi Memang Persaingan antar Capres ini juga Persaingan antar Tokoh-tokoh Pengaruh dari Tokoh-tokoh itu ya Terhadap Ya betul Pengaruh tokoh-tokoh itu Sementara kalau di Anies Baswedan Begitu seorang Bambang Ujayanto Gabung Itu sebenarnya sudah selesai Jadi artinya memang Dukungan orang-orang Yang mencintai Gerakan antikorupsi Gerakan hukum Yang lurus Kemudian Memang yang Sukarelawan Membantu Pak Prabowo Tahun sebelumnya Itu harusnya Mengikuti jejak Mas Bambang Ujayanto Bukan sebagai Dewan Bakar Tapi dalam rangka Satu kubu dengan Mas Bambang Untuk pendukung Anies Baswedan Sekarang kenapa Itu dikemukakan JK Pada saat UAS juga Sudah mengembangkan Dukungannya Jadi maksud lo JK ngikutin UAS Kan UAS Terus udah gitu Ditambahin ini Gitu kan Jadi kayak Memperluas Basis dukungan Jadi lo setuju Apa gak setuju sih Setuju Terus Berapa lanyain terus Itu Sain Narsum Majen Jangan berat-berat Ngadu-ngadu ya Kan gue Lo kan yang Lebih punya Aga Just politik Jadi berulangnya Tanya lagi Moderator debat Gitu-gitu Debat presiden Ini kita jawab Tanya lagi Seolah-olah Ngejar waktu Biar durasinya Jadi kalau menurut saya Menurut saya Ini memang Dukung-dukung Mendukung ini Menurut saya Memang saat ini Adalah waktunya Untuk Tokoh-tokoh Yang Berada Di luar lingkaran Itu Melakukan dukungan-dukungan Cuma memang kan Kalau tokoh ini tuh Ujungnya gampang Misalnya Wah Saya dukung Prabowo Dukung Prabowo Dukung Prabowo Terus yang bawa-bawa Ikut dukung-dukung Prabowo Begitu Prabowo-nya Join Jokowi Kan tokoh-tokoh yang diatasnya Itu dengan mudah Dia join juga Sementara yang dibawakan Gak diajak Jadi Buat gue Kalau tokoh-tokoh itu Ngedukung Salah satu capres Itu bebannya Lebih kecil Ketimbang akar rumput Yang dukung Misalnya nih Pak BW Dukung Anies Ya Terus Tiba-tiba yang menang Bukan Anies Kalau Pak JK kan Masih bisa bersahabat Sama Pak Jokowi Sama Bunga Aman gitu Kalau Pak BW Susah Selesai Lu dulu Kalau Anies Gitu kan Kalau orang-orang besar Seperti Pak JK itu Ada escape close-nya dia Gak masalah Dari jalan keluarnya Apalagi kan dia Orang Golkar juga Diterima juga di Golkar Masih itu Jadi maksud gue Ya udah sih Kalau dia yang Makanya ngapain sih Kita bahas ini nih Tapi Mas Bewe Bisa aman kok Sepanjang Subscribernya Di atas 100 ribu Yang lu yang bahaya Mas Ini cuma 10 ribu Harus ditingkatkan Harus ditingkatkan lagi Sampai 100 ribu Kasanya nanti juga Banyak dukungan-dukungan Kepada para calon Nanti akan muncul Karena ini kan fenomena Dan punya intensitas Intention Untuk kemudian Orang akhirnya Menjelas dukungan Menjelas memberikan dukungan Tapi ini bukan yang lebih bagus Secara politik Menurut gue bagus 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 Ada uas Ada Prediksi lu Siapa lagi yang kira-kira Akan muncul Untuk memberikan dukungan Bakar Mungkin Henry Satrio Dia udah Dia mengakili Kepenting rakyat Indonesia Oh iya Dia kan jubiran ya Dia gak mulai Saya udah melantik Ini justru tuh Menariknya ini Apa namanya Yang dukung Ganjar ini loh Ada gak ya Yang lagi tiba-tiba Dukung Ganjar gitu Selain Gak kan maksud gue Selain Mbak Mega Maksud lu Iya Ibu Mega ini luar biasa Dia bener-bener Yang jagain Ganjar Mahfud Cuma yang lain-lain kan Gue gak yakin juga Mereka all out Untuk Ganjar Karena mungkin ada beberapa Yang masih bingung Kenapa Pak Jokowi-nya Gak disitu Jadi kalau ada orang Tiba-tiba Mendukung Ganjar Luar biasa Nyalinya tuh Tapi gini ya Ini kita kembali lagi Ke debat ya Kalau penampilan Prabowo Gibran Begitu terus Blunder lagi Blunder lagi Blunder lagi Dia bisa kalah duluan Lu meyakini itu Dan dukungan Akan lebih muncul ya Kalau mereka kalah-kalah Terus dalam debat ya Dukungan di muncul Maksudnya kalah Tapi dukungan Satu ketiga Oh dukungan Satu ketiga Gak akan muncul Kayak kemarin Makanya gue bilang Debat perdana itu Kalau Anis bagus Sudah biasa Tapi kemarin Mengezutkan gue tuh Mengezutkan itu ya Ganjar tuh Gila Jadi hati-hati juga Mereka bisa kalah juga Case-nya Julhas Ini kalau kemudian Lakhir Menggulung isu ini Ini gak Bisa juga akhirnya Menurunkan momentum politik Dari Zulhas Tak cakep Itu Kalau di kampung saya Sudah Tambah yakin tuh Teman-teman yang Muhammadiyah sumbar ya Kayaknya Pilih yang Muhammadiyah Betulan lah Yang Dalil agamanya Sahih ya Daripada yang Salah-salah gitu kan Mungkin Mungkin Jadi Zulhas Tak ikut Dalam debat Tapi dia Justru Menimbulkan Perdebatan Perdebatan baru Ini sekalian kita Nanya juga Itu kan katanya Banyak orang Banyak Akar rumput pan Yang Dukung Anies Emang bener Mas Udah Bos Kalau ngeliat Yang disebut Dia aja Gak Kalau ngeliat Ada kuning Kuning hijau biru Kuning hijau biru Itu kan Satu fenomena itu Yang ada di Demokrat kan juga biru Enggak Kuning hijau biru Termasuk demokrat Termasuk pan Itu yang Kuning hijau biru Yang dibuat Oleh Pak Habil Maranti Maranti Itu pergi kemana-mana Dengan temen-temen Pak Hensat itu Ada Rengli Ada Ada Roki Pergi kemana-mana Itu Itu Garisnya Garis kultural Apa yang Dibingung Jadi pan bisa gak lolos Jujur Dia lagi Mengualin hasil surveinya Dia lagi Mengualin hasil surveinya Dia Gini Hasil surveinya Mau dikeluarin Pake malu-malu Mari kita Bicara Empat-empat Tiga Asal lagi Pan Berada di Kubu Prabowo Karena ingin Dianggap Mendukung Pak Jokowi Sementara Pak Jokowi Juga punya Kepentingan Untuk Meloloskan Partai Anaknya PSI Yang konon kabarnya Belolos ya Ya Kalau misalnya PSI lolos Siapa yang akan Dikorbankan Siapa yang akan Dikorbankan Melihat nih Pertanyaannya Apa rasanya Pendukung Pan Dia berjuang Untuk anaknya Jokowi Sementara Anak Jokowi Yang lain Justru Mementalkan Mereka dari Senayan Itu bahasa gue Serasa Serasa Mendukung Tapi dinista Serasa Iya itu kan Sebuah Angle Yang baru ya Kenapa Kemudian Pan gak berpikir Kesana Bahaya 4% Ini Dan cara Mendukung Saya Membela Anaknya Pak Jokowi Sebagai Cawapres Sementara Anak Pak Jokowi Yang lain Bersiap Untuk Menendang Mereka Dari Senayan Lu Walaupun Bukan Pendukung MU Mas Di poin ini Gue kagum Cuman Itu doang Keselahan lu kan Memang Gak ada Kecuali Mendukung Ini Mau ngundang gue Itu jauh-jauh hari Karena Gampang Telfon Saya Saya Sudah Dijadwalkan Khusus Betul Kita gak Serendahan Itu ya Tapi yang Yang paling Menarik Gak Dijawab Gak Gak Asing Gak Yang paling Menarik Bukan Hanya Pan Yang gak Lolos Kalau Demokrat Juga Ikut Gak 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 Hasil Survei Gimana Hasil Survei Gak Dia tokoh Yang cukup Mampu Membangun Itu ya Tapi kalau Pan Ini kan Bertubi-tubi Cobaan Yang pertama Tokoh Sentralnya Hilang Pak Amin Rais Karena Yang mendirikan Pak Amin Rais Kemudian Yang kedua Akar rumput Mohdiyahnya Ke Anies Baswedan Bukan Ke Gibran Jadi Loncatan Suara itu Jangan-jangan Dinikmati oleh Partai lain Contoh Partai Umat Yang juga Saya memang Agak ragu juga Akan sampai 4% Tetapi Akan menikmati Suara yang beralih Dari PAN itu Dan mungkin Itu akan Menguntungkan Partai Umat Dan lain-lain Yang mungkin Di daerah Mereka akan Memenuhi Parliamentary Threshold Tapi kalau Pendukungnya Anies itu Gede banget Partai Umat Dapat ya Potensi ya Tapi ini Kita bahas PAN itu Kan lucu Di ujung Panduk dia Sementara Pak Jokowi Yang dia bela Ini Punya Kementingan Pasti Ke anaknya Pilih Anak buah Apa Anak kandung Yang satu Ini kalau gagal Kita bisa tidur Di kamar Yang satu lagi Kalau gagal Pasti dia Anaknya Untuk lolos Kan Dibandingkan Yang ini Oh kasih tau Jelas deh Bapak yang waras Akan lebih Mempentingkan Anak ya Ketimbang Anak buah Anak sendiri Ketimbang anak buah Yes Of course Of course Ini Tajem pendapatnya Sekaligus Sudah mulai Menjudgment Dan Memframing Oh bukan Coba Tapi Coba disini Ada yang kenal Sama Kader PAN Coba ditanya Itu deh Kalau khawatir Itu ada Atau tidak Atau nanti Kita undang aja Sama satu Kader PAN Ya Bang Soleh Itu sering Sekarang Bela-bela Pak Zulha Misalnya Uyakuya Yang diundang Lulah Kamal Itu Yang diundang Kapan Lulah Kamal Terus Ekopatrio Siapa lagi tuh ya Yang Desi Ranasari Desi Terus Oki Asukawati disitu kan Oki Kesenayaan Lo dianggap sebagai Salah satu hero Karena mengingatkan mereka Soal suara ya Iya iya Padahal itu Gue dapet bisikannya Dari Nanti Pak Insad Tentang hadir Tapi Kaisang PSI sih susah Menurut gue Kalau benar Kayak kemarin ya Ini gue kasih topik lagi Kayak kemarin Yang Dipati itu Katanya Ada acara PSI Terus digangguin Sama kader PDI Perjuangan Nah yang begitu-begitu itu Gue susah percaya tuh Karena Kader PDI Perjuangannya Cuma digambarkan Dengan Membawa Bendera PDI Perjuangan Itu kan bisa siapa aja Kayak Aparat lagi latihan Demonstrasi itu loh Menghalau demonstran Kan demonstran Bukan orang lewat Terus dipaparan juga Aparat juga Dengan membawa simbol-simbol Yang memang Jadi maksud gue Itu gue agak meragukan Dan polisi disitu kan Banyak kan Mengamankan Situasi itu gitu Jadi Polisinya bertindak profesional Tapi kalau cerita PDI gangguin PSI Menurut gue sih Enggak juga Karena PDI itu terlalu besar Buat PSI Untuk ngegangguin PSI gitu Kalau PSI ngegangguin PDI Nah itu mungkin Kecuali ya Kecuali Pada saat Yang bawa-bawa Bendera itu Itu nunjukin kartu KTA nya Baru gue percaya tuh Jadi itu ada Beberapa framing ini kan Partai ini kan Kadang-kadang Memframing dirinya tuh Selalu di Zulimi Ini nih politisi tua nih Gak mau izinkan kita Untuk maju Siapa yang gak mau izinkan Lo maju Maju-maju Apa lagi lo dipake Bapak lo Iya Ya Allah Masya Allah Di PSI itu banyak banget Temen gue Giring temen lo juga Giring Ini mau mahasiswa gue tuh Dulu sama ada Yang temen ini Natali kayaknya Natali Lu punya temen gak di PSI Dulu ada Dulu ada dong Surya Chandra kan mantan Tapi terus kemudian Dia insaf Ada dong Raja Juli kan Kenal lah Tapi bukan temen Tony Tony Bukan temen Itu temennya Ferry malah Junior Anak buahnya Daniel Asar Kan itu Ini kita kayak Banyak-banyak Seniornya Daniel lah Ini raku untungnya gitu ya Lu temen sama Adi Armando Lu lupa Lu Itu Satu Gua sih Kalau emang bener Gua ada umumannya Gua kasih tau Fado Satu kampung Satu kampung Di Pesisir Selatan Ada isu penting lain Yang Di luar percakapan Mengenai tahun politik Tapi itu sangat mengganggu sekali Di tahun politik Apaan bonus akhir tahun KPK Oh kan bonus akhir tahun KPK Itu Dia membuat program Akhir tahun Yang namanya KPK mendengar Mestinya kan KPK bertanggung jawab KPK mendengar Kalau kemarin itu KPK membela diri Ya Ferry datang pada acara itu Datang Dan itu di luar mainstream Karena sebagian besar orang Gak datang Ferry datang Tapi dengan justifikasi yang kuat Kalau kuat-kuat gak sih Cuman dari dulu Gua ingin mempertanyakan Dan kurang lebih Kuat-kuat ya Mencacimaki Pimpin Angkatka Saat ini Pertanyaan besarnya Di forum mana lagi Yang bisa bertemu mereka Kecuali Di forum yang mereka undang sendiri Jadi apa yang lu cacimaki Ya pertama mereka sudah tidak Sah Secara ideologi Mereka tidak sah Menjadi pemberantas korupsi Karena Mereka tidak bisa Membuktikan apa-apa Dan pimpinannya malah korup Jadi Ferry benar dong Mengundurkan diri Dia benar Mengundurkan diri Tetapi perbuatannya itu Karena mundur Karena salah Semua ya Dia bertindak Mundur Itu ya oke Sudah dari dulu Harusnya Itu akan jauh lebih benar Dia ini melarikan diri Dari Tanggung jawab dewas Kalau udah mundurkan diri kan Dewas tuh ini Ini boleh marah lagi gak? Boleh 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 Teranjutin kemarahanmu Ferry Ini kemarahan konstitusional Secara hukum Mereka juga tidak sah Karena putusan MK Tidak memerintahkan Perpanjangan mereka Takut ini Gak segitunya Gak marah Jadi secara hukum Mereka juga tidak sah Putusan MK Bahkan tidak memperpanjang mereka Dan itu Tafsir Jokowi Apa sih Tafsir Jokowi itu? Tafsir Jokowi Putusan MK-nya Tepatnya ngomong apa? MK kan bilang Pimpinan KPK itu Masa jabatannya 5 tahun Oke Tapi ada juga Di dalam amar yang sama Amar putusan Bahwa syarat menjadi Pimpinan KPK itu Harus minimal Berusia 50 tahun Atau pernah berpengalaman Menjadi pimpinan KPK Frasa atau ini Hanya satu yang bisa Melakukannya Di muka bumi Tuhan ini Yaitu Pak Nurul Gufron Umurnya 49 tahun Tapi dia sudah Pernah Berpengalaman Menjadi pimpinan KPK Oke Nah Pak Jokowi bilang Ini diperpanjang Satu tahun lagi Agar dalil 5 tahun itu Terpenuhi Nah ini dia salah Padahal penambah 5 tahun itu Untuk pimpinan KPK Berikutnya Sebab Kalau diperpanjangnya ini Amar yang menyatakan Orang yang pernah Berpengalaman Tapi usianya Di bawah 50 tahun Berak Untuk calon jadi tidak bisa nih Diamalkan Sebab Kalau ditunda 49 tahun Umur Pak Nurul Gufron Sudah 50 tahun Untuk apa ini ditambah Ya pasti untuk dilaksanakan Agar Pak Nurul bisa Ikut calon lagi Nah ini disinilah Taksir Pak Jokowi salah Yang membuat Sebenarnya Ke lima-lima mereka Tidak berhak Untuk dilanjutkan Jadi anda semua Tidak sah Kurang lebih begitu Kedua ada pembelaan Dari Pak Alex Sander Marwata Temannya Pak Firly Temannya Mas Bewe Junior lah minimal kan Temannya Pak Firly Junior dong Sebagai pimpinan KPK Gak usah dibantah Bukan PSI kan Tiba-tiba KPK ini ya Ini mau di Perpanjang aja Dia mengatakan Apa yang dilakukan Pak Firly Bertemu dengan salah satu Orang yang potensial Sebagai tersangka Menjadi tersangka Dalam perkara yang ditangani KPK Dalam permainan tenis itu Adalah tidak sengaja Bulu tangkis Bukan yang sebelumnya Itu tenis itu Oh iya 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 Karena bertemu Ditemui Tidak sengaja bertemu Dua Tiga hal yang berbeda katanya Saya interupsi disana Anda jangan membangun alasan Bahwa tidak mungkin Orang pergi main tenis Di tempat yang sama Bertemu Berfoto Melanjutkan Perbincangan Bahkan ada pertemuan Sebelumnya Dinyatakan Itu tidak sengaja Itu pasti Orang janjian Main tenis Jadi jangan bela Lalu dia mengatakan Sebelumnya Biarkan dewas bekerja Loh Kalau dewas Dibiarkan bekerja Kenapa Anda Beropini Harusnya biarkan dewas Bekerja Jangan Anda mengatakan Itu tidak etik Padahal dewas Belum memeriksa Dan kemudian Orang sebagian Belumnya bertanya-tanya Lalu dia membela Bahwa kami sudah berupaya Melindungi KPK Dan segala macam Saya bilang Ngomong kosong Pimpinan KPK sebelumnya Selalu berupaya Melindungi KPK Dari kerusakan Yang ditimpul ke undang-undang Dan mereka datang Berupaya Kemana-mana Untuk melakukan Apa Upaya Jangan terjadi Keserangan balik Terhadap KPK Melalui pembentukan undang-undang Anda tidak pernah Melakukan itu Dan paling unik adalah Pak Alexander Marwata Itu Satu-satunya Pimpinan KPK Yang Bisa dipilih dua kali Terus Padahal Untuk menjadi Pimpinan KPK itu Harus melalui Proses politik Baik di Pemerintah Dan di DPR Sehingga yang Paling baik adalah Pimpinan KPK itu Cuma satu periode Supaya Kerja-kerjanya Dalam satu periode itu Tidak dijadikan Alat transaksi Untuk periode selanjutnya Sehingga mereka Menjadi orang kedua Kali terpilih Gitu ya Oleh karena itu Pertanyaan saya Kepada Pak Alex Apa yang Anda kerjakan Selama satu periode Pertama Yang kemudian Membuat Anda Disukai untuk Dipilih kedua Sementara Seluruh teman-teman Anda Dan senior- senior Anda Tidak pernah dipilih Dua kali Tambahin lagi Apa deal politiknya Ayo kurang lebih gitu Deal politiknya Ada tambahan ya Ini topiknya beda lagi Ini topiknya terlalu berat Terlalu berat Untuk orang seberat kamu Terlalu berat Nyebelin Lepih yang kelas menengah Di atas Tapi Ver Disitu disebutkan Bukan hanya Lu yang dateng ya Ada ini juga ya Ada apa namanya ICW ICW Kurnia juga Mengkritik keras ya Tingkah laku Pak Alexander ICW kritik Dewas KPK Hingga Alexander Marwata Yes Teman-teman Ada orang-orang Yang menjaga kewarasan Kewarasan itu Berkaitan dengan Pernyataan Zulhas Berkaitan dengan Pernegasan JK Dan berkaitan dengan Isu KPK Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax